Untuk perbedaan pribadi, saudara ada? Mau dibacakan? Iya, yang boleh. Baik, sidang atas nama. Untuk menghormati. Saya tidak pernah menghina saudara Luhut Bin Sarpanjaitan dengan menyasar pada kehidupan pribadinya, fisiknya, ataupun perilakunya sebagai seorang pribadi. Apa yang saya sampaikan dan kritik adalah Luhut Bin Sarpanjaitan sebagai pejabat publik yang karena oleh jabatannya justru berkeluwajiban harus transparan dan akuntabel. Tidak ada sama sekali niat jahat yang direncanakan di dalam konten tersebut. Tidak ada manfaat yang saya incar dari dibahasnya resep tersebut di dalam Youtube untuk kepentingan pribadi saya, lebih pada kerugian yang saya hadapi hari ini. Saya tidak pernah menghina saudara Luhut Bin Sarpanjaitan Sekali lagi, pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan bahwa saya tidak menyesali atas apa yang telah saya lakukan bersama dengan Haris Azhar. Karena yang kami sampaikan pada konten Youtube tersebut, ialah semata-mata demi kepentingan publik, memberikan fakta kepada publik untuk dapat ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Saya tidak pernah menghina saudara Luhut Bin Sarpanjaitan Penuntutan atas nama pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE semakin sering terjadi pada kewimpinan Joko Widodo. Sasarannya seringkali adalah para aktivis, pengacara, peneliti, jurnalis, dan pengguna media sosial biasa. UU ITE digunakan lebih banyak untuk menghukum warga negara yang melontarkan komentar kritis secara online terhadap tokoh masyarakat, lembaga pemerintah, atau perusahaan. Boleh dibilang UU ITE ini telah menjadi alat dan senjata para elit penguasa baik pusat dan daerah untuk membentengi diri dari kritik. Pihak saudara Luhut boleh saja berdali bahwa perusahaan-perusahaan dan operasi yang disebut di situ sudah bubar ataupun gugurnya kerjasama. Namun, hal tersebut tidak menghapus kenyataan bahwa telah terjadi aktivitas pertambangan yang dimulai dari penjajakan kerjasama dan eksplorasi pertambangan yang terjadi di Papua khususnya di Intan Jaya. Dua argumen pihak Luhut itu tidak dapat membantah kebenaran faktual yang disampaikan oleh riset kami. Jikapun terdapat catatan, apakah hal tersebut secara serta merta dapat disimpulkan sebagai sebuah niat jahat? Sejak kapan penggunaan catatan, referensi untuk mendiskusikan sebuah riset sebagai perbincangan podcast demi akurasi itu jahat. Sepanjang satu dekade saya bekerja di bidang hak asasi manusia, saya telah menghasilkan lebih dari 30 riset di level nasional dan internasional, ratusan upaya advokasi, menjadi bagian dari tim independen untuk sektor hak asasi manusia bagi beberapa institusi publik seperti Direktoral Jenderal Pemasyarakatan, Komnas HAM, Kompolnas, dan berbagai institusi lain untuk kepentingan penguatan kapasitas hak asasi manusia. Terima kasih telah menonton!